Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TV di Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Saudara ratusan supir truk di Kabupaten Bengkulu Utara menggelar demo di depan kantor bupati setepat. Aksi ini dilakukan lantaran Barkut May Pertamina milik para supir tidak dapat digunakan untuk membeli BBM bersubsidi jenis biosolar karena diblokir. Padahal truk tersebut bukanlah truk dari perusahaan. Ratusan supir truk menggerudu kantor bupati Bengkulu Utara. Kedatangan para supir ini meminta sikap dan solusi dari pemerintah daerah. Lantaran Barkut di dalam aplikasi May Pertamina milik supir diblokir Pertamina. Pemblokiran sudah terjadi sejak kurang lebih dua pekan. Yang membuat supir tidak bisa membeli BBM subsidi jenis biosolar di SPBU. Usai mediasi yang dilakukan bersama pihak SPBU dan Pertamina, Bupati Bengkulu Utara Mian telah meminta agar Pertamina memfasilitasi untuk membuka blokir barcode para supir. Namun Bupati meminta komitmen dari para supir karena solar subsidi tidak boleh digunakan truk pengangkut hasil dari perusahaan pertambangan dan perkebunan. Oke kalau memang posisinya tidak mobil angkutan tambang, posisinya Pertamina siap untuk membuka blokir itu. Tetapi nanti begitu mendapatkan barcode yang blokirnya sudah dibuka, itu jangan disalahgunakan. Sementara itu salah seorang supir truk, Limin mengaku masih belum puas dengan hasil mediasi karena belum terdapat bukti. Namun jika pemblokiran barcode sudah dibuka, Limin berharap truk angkutan material mandiri dapat terakomodir semua. Memang itu benar aturan dari pemerintah, pakai sistem semua Pertamina. Cuma memblokir Pertamina ini tidak pilih-pilih, jadi tidak tahu mana tambang, tidak tahu mana untuk pengangkutan material. Jadi kalau yang diblokir tambang, ya tambang, ya dilakukan. Dari Kabupaten Bengkulu Utara, Tim Liputan TVRI Bengkulu melaporkan.